Yang memiliki area perkantoran pemerintah kebupaten Borodjambi masih rawan dengan aksi pencurian kendaraan. Dan kali ini motor milik pegawai dispenda yang dengan mudah dibawa kabur pencuri. Aksi para pelaku pun sempat rekam kamera CCTV. Sepeda motor Honda Scoopy BH6852NZ milik pegawai kantor dispenda kebupaten Borodjambi atas nama Yanto. Raib dibawa pencuri pada Rabu Siang 14 Juli 2021. Aksi para pelaku terekam kamera CCTV di mana terlihat pelaku berjumlah dua orang yang berboncengan menggunakan satu unit motor. Setelah mengamati situasi aman untuk beraksi, salah seorang pelaku terlihat membobol kunci motor dengan mudah. Yanto menceritakan saat pergi ke warung dirinya sempat mengecek kondisi motor masih aman terkunci stang. Yanto kemudian melaksanakan sholat zuhur tidak jauh dari lokasi. Lima menit setelah sholat, pelaku kembali lagi ke motornya, namun sudah tidak ada di lokasi. Yanto pun langsung melaporkan kasus yang dialaminya ke Polsek Sekernan dengan harapan pelakunya dapat tertangkap dan motornya dapat segera ditemukan. Setelah sholat zuhur, jadi mau makan balik istirahat, istri kecet, mau ingin rumakan, kebetulan tunggu sebentar. Jadi palingnya lima menit selang, mau keluar itu motor tidak ada lagi. Jadi bingung, langsung melihat CCTV. Setelah melihat CCTV, bawa motor itu ke depan di rumah? Iya, bawa tahu motor itu sudah dibawa orang pergi.